Intro Khusus memang untuk kerja kelametri Dilihatannya ini besar karena memang Besaratannya yang harus ditemui Itu memang agak berat karena harus Mempunyai keahlian bahasa Kalau ke Jepang berarti harus punya Keahlian bahasa Jepang Kemampuan bahasa Jepang Kenapa masih belum berkurang Tiap tahun karena memang Kita harus dorong terus Untuk supaya masyarakat kita Agar bisa mempunyai kemampuan Bahasa ke luar Kalau misalkan ke Jepang yang sekarang ini Masih sangat banyak permintaannya Ke Jepang itu supaya Juga kita berharap banyak masyarakat kita Mau meningkatkan kemampuan bahasa Jepang Dan kita juga dorong ke SMK-SMK Supaya ekspulnya itu ada Pembelajaran bahasa Jepang Mudah-mudahan kalau ini sudah menjadi Kewajiban, sudah menjadi kebutuhan Mudah-mudahan tahun depan Kebutuhan ke luar negeri itu Banyak terserah Kepada seluruh pencari kerja Yang belum mendapatkan kerja Tolong melihat di Youtube di Snacker Di situ ada semua persyaratan yang dibutuhkan Akan disampaikan Terus semua perusahaan Nah nanti tolong dicermati Itu lo mau menjabatannya apa Dan ingat Tolong juga dilengkapi persyaratannya Secara baik dan benar Jangan persyaratannya itu ada yang kurang Kalau nanti persyaratannya yang kurang Otomatis dengan sendirinya Itu akan gugur Tidak dilepaskan seleksi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton